Kematian dan cedera dalam pemboman Israel kembali terjadi di jalur Gaza. Kali ini, pemboman tersebut menargetkan Kem Nuzerat di tengah jalur Gaza dan sekitar rumah sakit Al-Wafa di kota Gaza. Rekaman detik-detik jet tempur Israel meluncurkan bom di sekitar rumah sakit Al-Wafa rame beredar di telegram pada Selasa 24 Oktober 2023. Kementerian dalam negeri di jalur Gaza mengumumkan pada hari Selasa bahwa pemboman Israel yang diluncurkan oleh jet tempur di sekitar rumah sakit Al-Wafa di kota Gaza dan Kem Nuzerat tengah menyebabkan sejumlah orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Kementerian dalam negeri mengatakan dalam sebuah pernyataan puluhan warga tewas dan banyak yang terluka akibat pesawat pendudukan yang menargetkan dekat pusat komersial Abu Dhalal di Market Street di Kem Nuzerat di tengah jalur Gaza. Koresponden Anadolu melaporkan mengutip saksi mata bahwa pemboman Israel menyebabkan kerusakan luas di dua wilayah yang menjadi sasaran. Koresponden menyatakan ada dua pengeboman berturut-turut di sekitar rumah sakit rehabilitasi Al-Wafa di kota Gaza yang menyebabkan kerusakan pada rumah sakit tersebut. Koresponden Anadolu melaporkan 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 tersebut. Alkan Alba, koresponden anakan utusan. Kum Buskeunspoken? Tolong tânsi! Koresponen kami pelabar jadi măn Yit 해�igneek. Koresponden Anadolu melaporkan tersebut. selamat menikmati Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia